Selain mutasi para polisi, anak-anak Ferdisambo juga terkena dampak kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Mereka diduga mendapat perundungan dari media sosial dan untuk itu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menawarkan perlindungan. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Seto Mulyadi mendatangi gedung bareh Skrim Polri. Kak Seto berupaya memberikan pendampingan psikologi secara profesional bagi anak-anak Ferdisambo dan Putri Candrawati. Hal ini didorong atas keprihatinan akan bullying atau perundungan yang diterima anak-anak Ferdisambo dan Putri sejak kasus yang menyerat keduanya muncul di tengah masyarakat. Seto menyarankan agar anak-anak Ferdisambo dirawat oleh ibunya Putri Candrawati, terutama anak-anak yang masih balita. Ferdisambo dan Putri Candrawati memiliki empat anak. Satu telah berusia dewasa, sementara tiga lainnya masih di bawah umur. Karena dalam pengalaman kami, dalam penelitian di berbagai negara, anak-anak yang bersama ibu, walaupun ibu dalam keadaan di dalam kondisi penahanan, tapi anak-anak akan tumbuh lebih sehat daripada dipisahkan dari ibunya. Jadi mungkin salah satu yang paling penting adalah untuk yang satu setengah tahun tadi. Setelah itu LPSK terus memantau kondisi Barada E yang tengah menjalani proses pemeriksaan di Barres Krim Polri. Barada Eliezer secara resmi telah menjadi justis kolaborator sudah mendapatkan keamanan dan perlindungan dari LPSK. Ada tiga orang yang menjaga Eliezer selama 24-nya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!